Apakah yang menyebabkan bahwa saat kita memijak sesuatu yang ajam maka kita akan refleks itu melalui kaki kita Dan kemudian juga pada saat datang petir itu terkadang kita berteriak dan menutup timnya Nah seperti apakah mekanisme itu bisa terjadi? Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe Jangan lupa tanda lonceng Di pertemuan kali ini kita akan membahas untuk sistem sarap berikut yaitu sistem sarap tepi Nah sistem sarap tepi sering juga disebut sebagai sistem sarap berikut Yaitu jenis-jenis sistem sarap yang berada di luar kotak dan di luar sum-sum tulang belakang Mari kita lihat kembali skema atau bagian daripada sistem sarap Nah bahwasannya sistem sarap itu berupa sistem sarap pusat dan sistem sarap tepi Untuk pusat kita sudah membahas ya Sekarang sistem sarap tepi dibagi menjadi dua bagian Yaitu 12 pasang serabut otak atau sarap kerak sekranial Dan 31 pasang sum-sum tulang belakang atau sarap spina Sistem sarap tepi berfungsi untuk membawa informasi aferent atau sensorik ke sistem sarap pusat Lalu membawa perintah aferent atau motorik ke efektor Contohnya berupa otot dan kelencar Dan nanti sistem sarap tepi ini terdiri dari sistem sarap somatik dan sistem sarap otonom Nah untuk pengklasifikasian sistem sarap tepi ini nanti ada dua macam Yang pertama ada yang disebut sebagai sistem sarap keranial yang berasal dari kotak Dan kedua ada yang disebut sebagai sistem sarap spinal nanti yang berasal dari sum-sum tulang belakang atau medula spinalis Pokok bahasan pertama sarap keranial Sarap keranial atau sering disebut keranial nerve disingkat CN besar terdiri atas 12 pasang sarap Nah bahasanya nanti sarap keranial sebagian besar tersusun dari serabut sensoris dan motoris Tetapi ada beberapa sarap hanya tersusun dari beberapa sensoris Nah bahasanya untuk sarap keranial nanti diberi angka atau huruf romawi yaitu angka 1 hingga 12 Ada pun kedua belas sarap keranial tersebut Yang pertama sarap olfaktorius nanti yang berada di daerah hidung Yang kedua ada sarap optik yang berada di daerah mata Ketiga sarap okulamotorik yang berada di daerah mata juga Keempat sarap troklear di daerah mata Kelima trigeminal di daerah wajah Keenam abdusen di daerah mata Fasial daerah wajah Kedelapan auditory atau vestibulo koklear di daerah pendengaran Kesembilan glosovariel Aida daerah pengecap dan pencernaan Sepuluh vagus organ visceral Sebelas aksesoris atau spinal di daerah otot Dan kedua belas namanya sarap hipoglosal nanti di daerah otot Menurut sifatnya bahasanya sarap keranial terdiri dari sarap sensoris yaitu Nomor 1, 2, dan 8 Sarap motorik nomor 3, 4, 6, 11, dan 12 Sarap gabungan berupa sarap sensoris motorik berupa nomor 5, 7, 9, dan 10 Kedua sarap spinal Sarap spinal terdiri atas satu radix dorsal atau bagian posterior dan ventral atau bagian anterior Setiap radix yang memasuki atau meninggalkan korda membentuk 7 hingga 10 cabang radix atau rotelet Radix dorsal terdiri atas kelompok serabut sensorik yang memasuki korda Sedangkan radix ventral terdiri atas kelompok serabut motorik dari korda Bagian yang membesar pada radix dorsal disebut ganglion radix dorsal yang mengandung neuron sensor Bawasanya sarap spinal itu terdiri dari 31 pasa atau sama jumlahnya dengan ruas tulang belakang Dimana 8 sarap pertama yaitu sarap cervix atau di bagian leher yaitu C1 hingga CD8 Kemudian yang kedua sarap di daerah punggung ya atau sarap spinal thorax yaitu T1 hingga T12 Berikutnya adalah sarap pinggang yaitu 5 pasang sarap spinal lumban yaitu L1 hingga L5 Kemudian sarap di daerah pinggung yaitu 5 pasang sarap spinal sakral S1 hingga S5 Dan 1 pasang sarap di bagian tulang ekor atau bagian ekor yang disebut spinal cogligial atau K1 Bawasanya campuran sarap tersebut nanti akan membentuk urat sarap atau plekus yang terdiri dari 3 bagian Plekus terpikalis bagian urat sarap leher, plekus brankialis urat sarap lengan atas, dan plekus lumbosakralis yaitu urat sarap punggung dan pinggang Sarap sensorik masuk ke sum-sum tulang belakang melalui akar korsal dan sarap motorik keluar dari sum-sum tulang belakang melalui akar ventral Sistem sarap tepi yaitu meliputi serat-serat sarap yang membawa informasi antara sistem sarap pusat dan bagian tubuh lainnya berupa perifer Berdasarkan arah impuls yang dibawa, nanti SST dibagi menjadi divisi Aferen dan Eferen Divisi Aferen yang artinya A artinya menuju ke dan kataferen artinya membawa Sehingga membawa informasi dari reseptor yang terletak pada bagian eksternal tubuh atau reseptor somatik Misalnya kulit sebagai perasa dingin Selain itu juga berperan sebagai internal tubuh atau visral Misalnya lambung merasakan lapar menuju ke sistem sarap pusat Divisi Aferen, E artinya dari dan kataferen artinya membawa Artinya membawa instruksi dari sistem sarap pusat ke organ efektor otot atau kelenjar yang melaksanakan perintah agar dihasilkan efek yang sesuai Sistem sarap EFN nanti dibagi lagi menjadi dua bagian Yang pertama ada disebut sebagai sistem sarap somatik atau sistem sarap sadar Lalu ada disebut lagi nanti sistem sarap otonom atau sistem sarap tak sadar Kenapa disebut sebagai sistem sarap somatik atau sistem sarap sadar Sebab sistem sarap somatik ini terdiri atas serap-serap neuromotorik yang terdapat pada otot rangka Nah ingat otot rangka kerjanya itu secara sadar Jadi sistem sarap somatik yaitu sistem sarap secara sadar Lalu untuk sistem sarap otonom atau sistem sarap tidak sadar Karena terdiri atas serap-serap neuromotorik yang terdapat pada otot polos dan otot jantung serta beberapa jenis kelenjar Nah otot polos ya atau otot jantung kerjanya itu tidak sadar Makanya disebut sistem sarap otonom atau sistem sarap tidak sadar Yang pertama sistem sarap simpatis Sistem sarap simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis Sebagian besar sarap praganglion sangat pendek, memiliki sinapsis Dan memiliki badan sel neuron pasca ganglion yang berada di dalam ganglion pada rantai ganglion simpatis Di sepanjang kedua sisi medula sinapsis Sarap praganglion mengeluarkan neurotransmitter acetylcholine Sedangkan sarap pasca ganglion mengeluarkan noradrenalin atau norepinephrine Sehingga disebut sebagai sarap adrenergi Baik acetylcholine maupun norepinephrine berfungsi sebagai pembawa pesan kimia Yang kedua sistem sarap para simpatis Sistem sarap para simpatis berasal dari area karnial atau bagian otak dan sakrum di bagian bawah medula spinalis Serat praganglion para simpatis lebih panjang dibandingkan praganglion simpatis Karena tidak mencapai ganglion terminal dari dalam atau putih dekat organ efektor Dan serat pasca ganglion sangat pendek dan berakhir di sel-sel organ Serat praganglion maupun pasca ganglion pada sistem sarap para simpatis Mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu acetylcholine Yang sehingga nanti disebut sebagai serat kolinergi Sistem sarap para simpatis bekerja pada keadaan tenang atau santai Dan mendorong fungsi tubuh untuk melakukan istirahat dan proses mencernang Sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem sarap simpatis Misalnya denyuk jantung lambat atau keadaan normal Berikut adalah tabel perbedaan pengaruh kerja sarap simpatis dengan parasimpatis Untuk sarap simpatik memperlebar pembulu darah Parasimpatik memperkecil pembulu darah Apabila sarap simpatik mempercepat denyuk jantung Kebalikannya parasimpatik memperlambat denyuk jantung Apabila nanti pelebaran mata dikendalikan simpatik Nanti parasimpatik itu memperkecil kubil mata Demikian seterusnya selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini Nah kamu tentu ingat bagaimana itu mekanisme pengantaran impuls di pertemuan kedua Yaitu pada pembahasan sistem sarap pusat Nah untuk kali ini mekanisme gerakan itu dibagi lagi menjadi dua Yang pertama ada nanti yang disebut sebagai keraksaan Apabila disebut gerak sadar berarti melibatkan fungsi terbesar Yaitu otak Kalau sadar pakai otak Nah artinya mekanisme gerak sadar ini nanti Cara cepat mengetahuinya Bapak kasih cara cepatnya Yaitu ia saja kata 2R somek Yang pertama ada itu rangsangan Kemudian diantakan ke reseptor Ingat reseptor berarti alat indra yang menerima Kemudian diteruskan ke sarap sensorik Setelah diterima sensorik lalu diterima otak Dan otak diantarkan oleh sarap motorik Lalu diterima oleh eferen Eferen yaitu yang menerima berupa otot dan kelenjaran Lalu terjadilah yang namanya persepsi gerakan Lalu yang kedua untuk mekanisme terjadinya gerak tidak sadar Atau boleh disebut sebagai gerak reflex Karena itu mengetahui mekanisme gerakan secara tidak sadar Atau gerak reflex Cara mengingatnya ingat saja kata 2R Buat esme Yaitu apabila ada rangsangan Nanti diantarkan ke reseptor Reseptor yang menerima berarti alat indra Nah dari reseptor berarti diteruskan ke sarap neuron sensorik Dari sensorik nanti diantarkan ke sunsung tulang belakang Atau mandula spinalis Dan diantarkan ke neuron motorik Dan motorik ke efektor atau otot dan kelenjar Dan terjadilah mekanisme atau persepsi yang namanya gerakan Ingat itu ya Gangguan pada sistem sarap Yang pertama amnesia merupakan gangguan pada otak Yang disebabkan oleh kecelakaan atau cedera Yang menyebabkan trauma pada kepala Akal akibat gg otak Sehingga penderitaan mengalami kebingungan Atau kehilangan ingatan Kedua epilepsi atau penyakit ayan Disebabkan oleh ada ketangguan pengantaran Influs listrik pada sel-sel sarap Orang yang mengalami penyakit tumor otak Trauma kepada kepala Penggunaan obat-obat bius Dan penderitaan cacat otak bawaan Ketiga meningitis atau kanker selaput otak Terjadi karena infeksi virus Ataupun bakteri pada meningens Gangguan berikut yaitu stroke Merupakan penyakit yang terjadi Karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah Di dalam otak Sehingga otak menjadi rusak Penyumbatan ini bisa disebabkan Karena adanya penyempitan pembuluh darah Berupa arteriosklerosis Ataupun penyumbatan karena emboli Kelima sakit kepala Pada umumnya disebabkan oleh Melebarnya pembuluh darah Pada daerah selaput otak Pelabaran pembuluh darah ini Umumnya merupakan penyakit tersendiri Tetapi merupakan bagian dari Timbulnya gejala penyakit yang lebih serius Keenam Neuritis Merupakan kelainan pada sistem sarap Yang disebabkan karena adanya Tekanan, pukulan, keracunan, patah tulang Atau kekurangan vitamin B Penyakit ini menjadikan Penderita serang mengalami kesemutan Selanjutnya ada penyakit Alzheimer Yakni berkurangnya kemampuan mengingat Dan melakukan aktivitas sehari-hari Misalnya menulis dan sebagainya Dan dapat juga akibat usia lanjut Berikutnya adalah Multiple sclerosis Yakni dekreasi sel sarap pada sistem sarap Ada lagi namanya autisme Kesulitan untuk berkonsentrasi Bersosialisasi Daya hayal tinggi Dan melakukan pola tingkah laku Yang tidak wajar Kemudian ada penyakit Schizofrenia Yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter dopamin di otak Yang menyebabkan gangguan kejiwaan Dan respon emosional yang tinggi Lalu ada keadaan penyakit Idrosefalus Yaitu kelebihan cairan cerebrospinal di otak Yang menyebabkan pembesaran kepala Kemudian ada penyakit transeksi Yaitu kerusakan pada segmen medula spinalis Yang menyebabkan kelumpuhan Serta hilangnya kepekaan Lalu ada penderita penyakit Parkinson Berkurangnya neurotransmitter dopamin Yang menyebabkan tangan gemetaran Kesulitan bergerak Bahkan otot wajah menjadi kaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!